Selamat sore semuanya Kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini Kita untuk mengikuti acara Untuk kemahaman Alkitab Atau tempat ini Yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Betty Saat ini kita mau memuji Tuhan Kita nyanyikan satu lagu Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerah Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerahnya Bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan Sekali lagi Bertemu dalam kasihnya Berkumpul dalam anugerahnya Berkumpul dalam anugerahnya Berkumpul dalam anugerahnya Di dalam rumah Tuhan Ya kita akan berdoa untuk acara ini, mari kita berdoa Tuhan kami mencap syukur engkau masih memberkati kami dan mendukung kami dan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami Kamu mencap syukur kalau Tuhan masih memberikan semuanya itu anugerah dan ya Kesehatan saat ini kami boleh hadir dalam acara pemahaman Alkitab Engkau boleh berkati dan kami serahkan gelang tangan Bapak, amin Ya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan Tiap langkahku Diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah padai dunia menakutkan hatiku Tetap tenang tenang tetap tenang tenang Tiap langkahku Tiap langkahku Kutau yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang bakar Diap langkahku diatur oleh Tuhan Diap langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah padai dunia menakutkan Hatiku tetap tenang teru Tiap langkahku putau yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak surga yang bakar Ya waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Betty Ya terima kasih Mari Ibu Bapak kita akan bersama-sama masuk di dalam doa Bapak surga wis sekali lagi kami bersyukur Di tengah segala aktivitas kami Ada kesempatan untuk kami boleh belajar Kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi Melalui pendalaman Alkitab gereja di tempat ini Hari ini kami akan belajar salah satu tokoh di Alkitab Yaitu Paulus Kiranya Tuhan berkena memberkati setiap kami Betul-betul kami boleh belajar dari kehidupannya Dan kami mendapatkan berkat Dikuatkan, diteguhkan Melalui keteladanan hidup yang boleh dinyatakan kepada kami semua Pada malam hari ini Kami menyerahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam pendalaman Alkitab Juli 2022 ini Kita akan membahas kehidupan salah satu tokoh Alkitab Yaitu Paulus Paulus adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dari gereja Kristen mula-mula Dia diakui sebagai tokoh penting di dalam penyebaran Injil kepada orang-orang bukan Yahudi Selama abad pertama Dan dia juga melakukan perumusan ajaran kekristenan yang bersumberkan pengajaran Yesus Kristus Rasul Paulus memulai lebih dari selusin gereja Dan dia umumnya dianggap sebagai penulis dari 13 kitab Alkitab Lebih dari penulis Alkitab lainnya Oleh karena alasan ini Paulus sering dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah Sekilas informasi tentang tokoh Paulus Mari kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan ini Yang pertama dari kisah para rasul 22 ayat 3 Aku adalah seorang Yahudi Lahir di Tarsus di tanah Kilikian Tetapi dibesarkan di kota ini Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah Sama seperti kamu semua pada waktu ini Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 5 hingga 6 Disunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Tentang kegiatan aku penganyaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Kemudian kisah para rasul pasal 23 ayat 6 Kataku Hai saudara-saudaraku Aku adalah orang Farisi Keturunan orang Farisi Kemudian di dalam kisah para rasul 22 ayat 27-28 Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata Katakanlah Benarkah engkau warga negara Rum Jawab Paulus Benar Lalu kata kepala pasukan itu Kewarga negaraan itu ku beli dengan harga yang mahal Jawab Paulus Tetapi aku mempunyai hak Itu karena kelahiranku Kemudian di dalam kelatihak 6 ayat 11 Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu Dengan tanganku sendiri Lalu di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 10 Sebab kata orang Surat-suratnya memang tegas dan keras Tetapi bila berhadapan muka Sikapnya lemah Dan perkataan-perkataannya tidak berarti Kemudian 2 Korintus pasal 11 ayat 6 Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata Tidaklah demikian dalam hal pengetahuan Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu Pada segala waktu Dan di dalam segala hal Lalu kisah para rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima Dalam perjalanannya ke Damsyik Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya Suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus yang kau aniaya itu Nah ibu bapak berdasarkan ayat-ayat Yang tadi kita sudah baca bersama-sama Kita dapat merangkum Siapa tokoh Paulus Yang pertama Paulus adalah seorang Yahudi Yang lahir di Tarsus Sebuah kota yang terkenal dan makmur Di provinsi Kilikia Wilayah Asia kecil Di masa kini Tarsus adalah salah satu kota di negara Turki Dapat dikatakan Rasul Paulus adalah orang Yahudi perantauan atau diaspora Yang tidak lahir di Israel Meski demikian Ia adalah orang Yahudi asli Dari suku Benyamin Bahkan keturunan Farisi Ia dibesarkan di Yerusalem Dan dididik oleh Gamaliel Siapa Gamaliel? Gamaliel adalah seorang Farisi Dalam makamah agama Seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh seluruh orang banyak Kita bisa melihatnya di dalam kisah para rasul 5 ayat 34 Sebagaimana umumnya orang-orang Yahudi di perantauan Atau orang-orang Yahudi diaspora Mereka itu memiliki dua nama Demikian juga dengan Paulus Nama aslinya adalah Saulus Saulus berasal dari bahasa Ibrani Yaitu Saul Yang artinya yang diinginkan atau yang didoakan Dan nama yang lain adalah Paulus Berasal dari bahasa Yunani Yang berarti kecil Atau rendah hati Nah sebagai orang Yahudi perantauan Dapat dikatakan Rasul Paulus ini Fasih Berbahasa Yunani Yang menjadi bahasa internasional pada waktu itu Dan sebagai orang Israel asli Ia pun Fasih Berbahasa Ibrani Sekaligus juga bahasa Aram Yang merupakan bahasa sehari-hari Orang Yahudi di Israel Disebutkan juga Paulus adalah warga negara Romawi Oleh karena kelahirannya Nah status warga negara Romawi Membuat Rasul Paulus Mudah untuk menginjili Wilayah kekaisaran Romawi Yang begitu luas Serta memanfaatkan jaringan transportasinya yang maju Status tersebut juga memberinya hak istimewa Dan dalam beberapa kasus Menyelamatkannya Dari ketidakadilan Kita bisa melihat salah satunya Di dalam kisah para rasul 22 Ayat 25 sampai 29 Rasul Paulus juga pernah memanfaatkan Kewarga negara Romawi Untuk menuntut kaisar sendiri Mendengar kasusnya Tetapi ia ditangkap oleh karena imannya Kepada Tuhan Yesus Kristus Oleh karena penginjilan yang dia lakukan Kisah para rasul 25 ayat 11 Di dalam Alkitab Paulus digambarkan sebagai orang yang kecil Nah ini dari arti nama Paulus tadi ya Kecil Dia memiliki kelemahan dalam penglihatannya Galatia 4 ayat 15 Dan pasal 6 ayat 11 Dan ia tidak terlalu fasih Dalam berbicara 2 Korintus 10 ayat 10 Pasal 11 ayat 6 Dalam sebuah buku berjudul Act of Paul Sosok Paulus digambarkan sebagai Seorang laki-laki berperawakan kecil Tapi kuat Sedikit botak Berhidung seperti kakak tua Dan memiliki kaki yang bengkok Namun seperti apa perawakan Paulus sesungguhnya Belum ada data yang menyebutkannya Dengan pasti Kemudian setelah ia dijumpai Oleh Tuhan Yesus secara pribadi Hati Paulus sepenuhnya terpaut padanya Ia berubah total dan menjadi murid Kristus yang fanatik Seluruh dirinya Dijiwai oleh Kristus Kita bisa melihatnya di dalam Galatia 2 ayat 20 Bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Ya ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada begitu banyak hal Yang dapat kita pelajari tentang tokoh Paulus Dan kehidupannya Namun untuk pembahasan pendalaman Alkitab kita kali ini Kita akan fokuskan pada kewenangan kerasulan Paulus Jadi kita akan berbicara soal kerasulan Paulus Nah untuk pertama kita akan melihat Atau kita akan mempelajari Apa itu rasul Kata rasul berasal dari bahasa Yunani Atau kata Yunani apostolos Yang berarti orang yang diutus Dan menyandang wibawa pengutusnya Asal mula gabatan rasul Menurut kitab-kitab Injil secara khusus Yesus Kristus memilih 12 laki-laki Dari kelompok pengikutnya Untuk menyertai dia Untuk memberitakan Injil Dan melakukan mujizat demi namanya Markus 3 ayat 14 Kemudian apa yang menjadi tugas rasul Tugas rasul adalah melakukan perintah Tuhan Yesus Untuk menyaksikan tentang dirinya dan kebangkitannya Kesaksian yang berakar dalam pengenalan mendalam Bertahun-tahun bersamanya Ini menjadi dasar begitu ya Bagaimana mereka melakukan tugas mereka sebagai rasul Kemudian apa syarat rasul Syarat utama menjadi rasul adalah panggilan ilahi Yaitu penugasan oleh Kristus sendiri Kedua belas rasul menerima panggilan itu Pada saat pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini Kita bisa melihat di dalam Matius 10 ayat 1-4 Markus 3 ayat 13-19 Lukas 6 ayat 12-16 Nah para rasul menjadi saksi kemuliaan Yesus Kristus Yang telah bangkit dari antara orang mati Serta diberi tugas oleh Yesus Kristus Untuk mewartakan Injil Agar pewartahan Injil tersebut membangkitkan iman Mempersatukan orang beriman di dalam satu jemaat Galatia 1 ayat 15-17 1 Korintus 9 ayat 1-2 Pasal 15 ayat 7-11 Kemudian 2 Korintus pasal 10 ayat 13-16 Nah ibu bapak Pengkhianatan Judas Iskariot terhadap Yesus Kristus Menyebabkan jumlah rasul berkurang satu Jumlah rasul harus 12 Menandakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang terpilih Berkaitan dengan ke-12 suku Israel Masmur 109 ayat 8 berkata Biarlah umurnya berkurang Biarlah jabatannya diambil orang lain Nah Masmur 109 ayat 8 ini harus digenapi Jadi harus ada orang yang menggantikan posisi Judas Iskariot Nah Matias lah yang terpilih untuk menggantikan posisi Judas Iskariot Dengan cara apa? Dengan cara diundi Ibu bapak Tidak sedikit orang yang keberatan dengan hal tersebut Ada yang memandang bahwa tindakan Kesebelas rasul Dalam memilih Matias sebagai rasul menggantikan posisi Judas Iskariot Itu terlalu terburu-buru dan tidak rohani Apalagi ia terpilih dengan undian Matias dianggap merampas tempat yang dimasukkan untuk Paulus Mereka memandang bahwa Paulus lah yang lebih pantas untuk menjadi rasul ke-12 Menggantikan posisi Judas Iskariot daripada Matias Terlebih setelah pemilihan tersebut Kiprah Matias tidak terlihat Apakah benar demikian? Tentu saja tidak benar Kisah terpilihnya Matias menjadi rasul ke-12 Menggantikan posisi Judas Iskariot Melalui undi tersebut Merupakan satu-satunya cerita Dimana pengikut Kristus Melakukan pengundian untuk mengambil keputusan Dasar untuk mengundi ini Yang meneladani perjanjian lama adalah sah untuk dilakukan Jadi pada waktu itu penggunaan undi sah dilakukan untuk menentukan pilihan Allah Dalam suatu masalah Kalau kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 33 dikatakan Undi dibuang di pangkuan Tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan Sebelum pengundian dilakukan Pemilihan Matius sebagai calon ke-12 rasul Yesus pun Telah memenuhi semua syarat Hal ini bisa kita lihat berdasarkan kata-kata dari rasul Petrus Di dalam kisah 1 ayat 21-22 Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari baptisan Yohanes Sampai hari Yesus terangkat ke sorga Meninggalkan kami Untuk menjadi saksi Dengan kami tentang kebangkitannya Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan dapat dikatakan Matias sudah menjadi pengikut Kristus Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus Dan telah bergaul erat dengan para rasul yang lain Menurut tradisi gereja Diakini bahwa Matias ada dalam bilangan 70 murid Yang juga pernah diutus sendiri oleh Yesus Kristus Bersama dengan Justus Jakobus saudara Yesus Filipus sang penginjil Dan banyak tokoh gereja mula-mula lainnya Setelah terpilih Sidang jemaat menganggapnya Terhitung bersama ke-12 rasul Kisah para rasul 1 ayat 26 Jadi sekalipun Alkitab tidak menceritakan Secara khusus Kiprah rasul Matias Ia tetaplah termasuk ke-12 rasul Paulus bukan termasuk Dalam ke-12 rasul Tuhan Yesus Kristus Jika demikian Kerasulan Paulus Dari mana? Persoalan tentang kerasulan Paulus Menjadi topik yang sangat penting pada waktu itu Bahkan sampai hari ini pun Umat agama lain juga mempertanyakannya Padahal tidak ada Kait mengaitnya dengan mereka Oleh karena para pengikut Petrus Maupun orang-orang Kristen Yahudi Yang ada di Galatea Dan orang-orang yang memusuhi Paulus Melihat bahwa status Kerasulan Paulus Perlu diragukan Mengapa? Karena dalam pandangan mereka Paulus berbeda dengan murid Tuhan Yesus lainnya Seperti Rasul Petrus Ataupun Rasul Yohanes Mengapa hal ini dipertanyakan? Kemungkinan salah satunya adalah Orang-orang Kristen Yahudi Berpandangan berbeda dengan Paulus Terkait pelayanan pemberitaan Injil Kepada orang-orang di luar Yahudi Terkait juga dengan aturan hukum Taurat Bagi Paulus Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tidak perlu melakukan berbagai aturan hukum Taurat Untuk melengkapi keselamatan yang sudah mereka terima Ibu bapak yang dikasih Tuhan Di dalam perjanjian baru Terdapat dua jenis penggunaan kata Rasul Yang pertama Mengacu kepada kedua belas Rasul Yesus Kristus Dan yang kedua Merujuk pada orang lain Yang telah diutus secara khusus Menjadi pengabar atau duta Yesus Kristus Jadi setiap orang yang diutus Untuk menjadi pengikut Dan pelayannya yang khusus Dapat disebut Rasul Nah di dalam pengertian yang kedua inilah Paulus mendapatkan jabatan Rasul Sebenarnya di Alkitab Selain dari kedua belas Rasul Yesus Kristus Bukan hanya Paulus yang disebut Rasul Bernabas pun juga disebut sebagai Rasul Kita bisa melihatnya di dalam kisah para Rasul 13 ayat 2 Dan pasal 14 ayat 4 Demikian juga dengan Andronikus dan Yunias Juga disebut sebagai Rasul Di dalam Roma 16 ayat 7 Namun kenapa Hanya Paulus Yang kerasulannya dipertanyakan Sedangkan yang lain tidak Kemungkinan besar karena memang Rasul Paulus itu Amas sangat berpengaruh ya Di dalam sejarah Nah ini yang membuat banyak orang Atau tidak sedikit orang Mempertanyakan kerasulannya Nah di dalam pengertian Rasul yang kedua inipun Keberadaan Paulus sebagai Rasul Juga dikarenakan Ia telah mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dan ia dipilih oleh Yesus Kristus secara langsung Kita dapat melihatnya di beberapa bagian firman Tuhan Yang pertama di dalam kisah para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 Di dalam perjalanannya ke Damsi ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah ke dalam kota Disana akan dikatakan kepadamu Apa yang harus kau perbuat Kemudian di dalam pisa para Rasul 9 ayat 15 Tetapi firman Tuhan kepadanya Pergilah sebab orang ini adalah Alam pilihan bagiku untuk memberitakan Namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Lalu di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 Bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Kemudian 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9 Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 sodara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus kemudian kepada semua Rasul Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada aku Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya Karena aku adalah yang paling hina dari semua Rasul Bahkan tidak layak disebut Rasul Sebab aku telah menganiaya Jemaat Allah Kemudian di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12 Kemudian ayat 15 sampai 17 Sebab aku menegaskan kepada aku sodara-sodaraku Bahwa injil yang kuberitakan itu bukanlah injil manusia Karena aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus Tetapi waktu ia yang telah memilih aku Sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Paulus adalah Rasul Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang telah menjumpainya secara pribadi Dan mengutusnya untuk menjadi Rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi Nah kemudian kalau kita mempelajari finman Tuhan lebih lagi Kita akan melihat bagaimana keberadaan Paulus diakui oleh para Rasul yang lain Galatia 2 ayat 1 berkata Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun Ku bawa juga Ayat 2 aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Dan kepada mereka ku bentangkan injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha Ayat 9 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Maka Yakobus, Kephas, dan Yohanes Yang dipandang sebagai sokok guru jemaat Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas Sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat Kemudian secara pribadi Rasul Petrus pun mengakui Paulus Kita bisa melihatnya di dalam kisah para Rasul 15 Ayat yang pertama Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat diselamatkan Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas Serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi Kepada Rasul-Rasul dan penatua-penatua di Yerusalem Untuk membicarakan soal itu Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan Orang-orang yang tidak mengenal Allah Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh Rasul-Rasul dan penatua-penatua Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa Maka bersidanglah Rasul-Rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu Sesudah beberapa waktu lamanya Berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu Supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kendaknya untuk menerima mereka Sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman Kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk Yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh diri kita sendiri Maupun oleh kita sendiri Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan Sama seperti mereka juga Maka diamlah seluruh umat itu Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Banabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah Dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain Ibu bapak yang dikasih Tuhan selain melakukan pembelaan berkaitan dengan kerasulan yang dimilikinya Rasul Paulus juga menegaskan kerasulannya dengan tindakan-tindakan Bahwa kerasulan yang dimilikinya berasal dari Yesus Kristus sendiri dan bukan dari manusia Yang pertama Rasul Paulus adalah rasul yang rela untuk membayar harga Di dalam pelayanannya Rasul Paulus banyak mengalami kesulitan Namun ia tidak putus asa serta tetap setia pada komitmennya untuk mengikut Yesus Kristus Kemudian ia juga bekerja tanpa pamri Ia ditahan di penjara, nyaris mati, dilempari batu dan terapung di laut Dalam perjalanan menghadapi bahaya, ia menghadapi serangan penyamun Ia mendapat perlawanan dari orang Yahudi, orang Yunani dan mereka yang membencinya Ia hadapi itu semua Ia pun juga pribadi yang peduli pada perkembangan gereja Kita bisa melihatnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 Kemudian yang kedua Rasul Paulus adalah rasul yang menghormati Tuhan dan giat melayaninya Ia mengalami karunia Allah di dalam 2 Korintus 12 ayat 9a Ia bermegah dalam kelemahan 2 Korintus 12 ayat 9b Ia senang dan rela ketika lemah dan menderita 2 Korintus 12 ayat 10 Ia tidak takut terhadap kesukaran 2 Korintus 4 ayat 8a Ia tidak putus asa 2 Korintus 4 ayat 8b Ia tidak takut ditinggal sendirian 2 Korintus 4 ayat 9a Ia tidak takut binasa 2 Korintus 4 ayat 9b Dan ia menganggap penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang Roma 8 ayat 18 Berdasarkan bagian ini menunjukkan pandangan kokoh Rasul Paulus Ketika menghadapi tantangan, tekanan, dan penderitaan karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus Kemudian yang ketiga Rasul Paulus adalah Rasul yang memiliki orientasi hidup tertuju Hanya pada Yesus Kristus Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 11a Ia mati terhadap kedagingan Kemudian tubuhnya adalah milik Kristus 2 Korintus 4 ayat 10a Galatia 6 ayat 17 Tanda Yesus Kristus ada di dalam dirinya 2 Korintus 4 ayat 10b Dan kemudian 11b Maut bekerja dalam dirinya 2 Korintus 4 ayat 12 Namun ia tetap setia kepada Tuhan Ia dinaungi Kristus 2 Korintus 12 ayat 9 Ia mengenal Yesus Kristus yang disalibkan 1 Korintus 2 ayat 2 Ia bermegah di dalam salib Kristus Galatia 6 ayat 14 Tidak ada seorang pun yang dapat menyanggah kerasulan Paulus Sebab buah-buah pertobatan dan juga pelayanannya Menunjukkan ia berpengaruh kuat dalam pembangunan tubuh Kristus Atau gereja Tuhan Nah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Ada 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini Yang pertama Tuhan Yesus berkuasa Memanggil dan memakai hambanya secara ajaib Serta memperlengkapinya dengan kuasa Allah Allah sanggup mengubah Paulus musuh Allah Si penganiaya jemaat Dan menjadi alat kemuliaannya dengan luar biasa Ia menjadi pribadi yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Penerapannya bagi kita apa Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang tidak layak menjadi layak di hadapannya Ia bahkan berkenan memanggil kita untuk melayaninya Kemudian yang kedua Fakta-fakta dan buah-buah pertobatan dan pelayanan Paulus Menunjukkan bahwa Kerasulan Paulus berasal dari Yesus Kristus Ia diberi wawonan dan otoritas penuh Untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi Menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi Pandangan Paulus hanya tertuju Dan melakukan apa kata Tuhan Bukan apa kata manusia Menyenangkan hati Tuhan Dan bukan menyenangkan manusia Apa penerapannya bagi kita Sebagaimana rasul Paulus Biarlah hidup kita hanya tertuju Dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Bukan apa kata manusia Apa yang menjadi panggilan dan tugas Yang Tuhan embankan kepada kita masing-masing Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati kita Kita berikan yang terbaik Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Lakukan apa yang menjadi bagian kita Dan kita dengarkan apa yang menjadi kata Tuhan Bukan apa kata orang Kemudian yang ketiga Dalam segala penderitaan oleh karena panggilan dan tugasnya Sebagai seorang rasul Yesus Kristus Paulus justru bermegah dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus Ia setia pada panggilan dan tugasnya Sampai titik darah penghabisan Paulus menjadi pribadi yang tahan banting Tangguh, teguh, tak tergoyahkan Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus Di dalam segala situasi dan kondisi apapun Penerapannya bagi kita adalah Marilah kita juga bermegah Di dalam setiap kesulitan Tekanan, penindasan dan ketidakadilan di dunia Oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita pandang Yesus Kristus Satu-satunya sumber kekuatan Sumber pertolongan Sumber harapan kita Jangan menyerah Jangan putus asa Jangan ngelukro Mari kita bangkit dan berjuang Bersama dengan Tuhan Sumber kekuatan dan pengharapan kita Amin Ya Kita boleh belajar dari sosok Paulus Ya tadi dengan berbagai mungkin pertanyaan Dan informasi dan segala Kebenaran yang Ibu Peti sampaikan Kita boleh Akhiri untuk Memah-menah kita pada malam hari ini Kita akan boleh berdoa Kemudian setelah doa penutup Kita akan nyanyikan satu Lagu untuk Bapak Terima kasih Kita akan berdoa terbeda Mari kita berdoa Tuhan kami sangat syukur Tuhan memberikan kesempatan kami Kami boleh belajar Kami boleh dengan kekuatan kami Dengan Rok Kudus memberikan kekuatan pada hidup kami Kami boleh selalu belajar Tuhan kami akan diperhadapkan dengan banyak hal Kami boleh Selalu Boleh belajar dari setiap Firman yang ada Yang kami boleh belajar dari setiap hari Kami boleh akhiri Untuk Memah-menah kita pada malam hari ini Kami serahkan semuanya Yang iklim tanganmu Bapak Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kita akan berjumpa lagi Dalam PA 4 Agustus Dengan tema Yosua Pengintai yang siap siaga Dan Kamis Depan Kita akan bersama-sama Kembali hadir Dalam acara Mari tumbuh bersama Kita akan belajar tentang Kekuatiran Gideon Bersama dengan Saudari Gesia Selamat malam Tuhan memberkati